Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpong 5 TV. Pemirsa, pengisian perangkat desa dinilai tidak transparan oleh warga desa bakalan Kecamatan Dukoseti. Puluhan warga desa bakalan Kecamatan Dukoseti pun melakukan aksi demo di balai desa setempat. Buntuk dari pengisian perangkat desa yang tidak transparan membuat puluhan warga desa bakalan Kecamatan Dukoseti melakukan aksi demo di balai desa setempat. Mereka pun membentangkan poster yang bertuliskan kadus harus dari RW2. Warga menilai kadus dari RW2 itu yakni Ali Mohtar lebih pantas untuk menjadi kadus dibandingkan dengan Fria Erlangga. Selain ramah dan cekatan, warga juga sudah terlanjur ke pinju dengan Ali. Salah satu warga RW2, desa bakalan Koko Dwi Atian yang turut aksi mengatakan biaknya tidak setuju dengan hasil yang ada sebab dia menilai jika Ali Mohtar merupakan sosok yang sangat pantas untuk menjadi seorang kadus. Intinya tidak setuju dengan keputusan dari ini kalau yang dijadikan RW1, harus RW2. karena yang mengurusi desa itu yang sering mas Ali, bukan yang satu ini. Yang satu ini kan tidak bermasyarakat sama warga itu susah jadinya. Makanya RW2 tidak setuju. Sementara kadis bakalan Murianto menerima masukan-masukan dari warganya. Atas masukan tersebut, pihaknya setelah aksi ini akan segera menemui panitia kecamatan untuk melakukan konsultasi. Murianto menambahkan Ali Mohtar sendiri merupakan sosok yang ringan tangan di desanya. Dalam artian setiap ada permasalahan dan dimintai pertolongan, dia itu cepat membantu, terutama ada kematian ataupun kecelakaan. Sebelum dia mencalonkan diri pun sudah seperti itu. Setelah adanya kegiatan audiensi RW2 ini, ini langsung saya ke pihak panitia kecamatan untuk berkonsultasi sesuai dengan yang sudah ada di perhubungi aturannya. Memang hasil cerita acara dari panitia desa diserangkan kepala desa lalu dikonsultasikan lewat jamat mau membuat rekomendasi. Dan di sini untuk rekomendasi itu masih ada di evaluasi dululah. Ya ini juga termasuk kan, berarti kan meskipun gitu, mungkin ini yang nomor satu pun belum berarti dapat rekomendasi. Masih banyak pertimbangan. Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan.